Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanukraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar porang dan produk olahannya yaitu mie shirataki Jadi untuk sebelum menjadi sebuah mie, semangkuk mie shirataki seperti ini yang rasanya lezat sekali Ini bisa dibuat dari tanaman porang seperti ini bentuknya Biasanya sih istilahnya iles-iles atau dari umbi-umbian seperti ini tanamannya Ini istilahnya kata Lalu yang diambil ini umbi pada bagian bawah tanamannya Kemudian setelah seperti ini Lalu dibuat seperti kripik Diparut tipis-tipis seperti itu Lalu dikeringkan Dihancurkan Dibuat tepung Disaring Difilter Kemudian dibuat seperti tepung halus seperti itu Lalu diubah menjadi mie seperti ini Lalu apa saja sih kelebihan dari mie shirataki Ya bentuknya sih mirip seperti mie suun dan mie pada umumnya berbentuk keriting seperti ini Namun ada kelebihannya dari mie shirataki ini salah satunya untuk menurunkan berat badan dan menjaga kadar gula darah Untuk harganya sendiri Dibanderol Mulai dari Rp6.000 Rp6.900 Kemasan yang kecilnya Kemasan besarnya Berkisal Rp38.500 Bergantung seberapa banyak mie nya Ini untuk yang kemasan dosnya Rp210.000 Mengapa mie ini bisa untuk diet Karena mie ini mengandung serat glukomanan Dan mie ini biasanya sih Sebelum dari porang Berasal dari tanaman koja yang tumbuh di Jepang, di Tiongkok, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara Namun serat glukomanan ini lebih banyak Sekitar 40-50% Di tanaman porang Kandungan dari Mie shirataki ini Salah satunya Sedikit karbohidrat Jadi mie biasanya kan Karbohidratnya banyak sekali Di shirataki ini Karbohidratnya lebih sedikit Mengapa karbohidrat tidak dihilangkan sama sekali Untuk orang diet Ya karena Karbohidrat ini salah satunya juga Untuk memperlancar Dari pencernaan juga Biasanya sih Mengalami susah sampai habis Kalau karbohidratnya sangat kurang Biasanya untuk orang yang banyak sekali makan daging Dan tidak makan karbohidratnya Dan karbohidrat pada mie shirataki dominasi oleh serat Bukan hanya pati atau set tepung Sehingga mie shirataki ini rendah kalori Kalau mie biasa tinggi sekali kalorinya Dan untuk olahannya Biasanya mie ini dicampur dengan air Dan sedikit kapur Agar mie ini terbentuk sempurna Lalu direbus Dibentuk manjang tipis kas mie Supaya mudah untuk dimakan Ada juga yang berbentuk seperti nasi Dan mie shirataki Dan mie shirataki mengandung banyak sekali air Bahkan 97% Kandungan mie shirataki adalah air Dan 3% Glukomanan Dan kapur sangat sedikit Jadi kelebihan atau manfaat dari misi shirataki ini Karena kandungan serat glukomanan tadi Bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan Jadi selat glukomanan ini Fungsinya untuk membantu menunda pengosongan perut Jadi akan terasa kenyang lebih lama Dan dampaknya Makanan akan lebih sedikit Yang akan masuk ke dalam perut Dan mengurangi atau memperlambat gerakan usus besar Jadi disarankan mengkonsumsi serat glukomanan Atau mie shirataki ini selama 4 minggu Baru ada efeknya Dan membantu menurunkan hormon lapar Atau yang disebut krelin Jadi hormon lapar ini sudah saya bahas di video sebelumnya Antara krelin dan leptin Krelin ini diproduksi oleh tubuh Oleh lambung utamanya Untuk respon kepada otak Bahwa sudah waktunya makan Dan adanya serat glukomanan ini Membantu menurunkan hormon lapar atau krelinnya ini Jadi bisa menahan lapar Jadi akan ada efeknya setelah makan Shirataki ini Secara teratur selama 1-2 bulan Untuk berat badannya turun sebanyak 2,5 kg Manfaat yang kedua Membantu menurunkan kolesterol Jadi efeknya ini Menurunkan jumlah kolesterol yang beredar di dalam aliran darah Jadi glukomanan Dapat meningkatkan jumlah kolesterol yang dikeluarkan melalui VSS Itu artinya lebih banyak kolesterol dari aliran darah Yang bisa dikeluarkan melalui VSS oleh serat ini Jadi semakin rendah kadar kolesterol dalam darah Mungkin bisa menyerap kolesterolnya atau mengikat kolesterol Sehingga bisa ikut keluar Dan ada lagi penelitian Glukomanan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat Jadi serat glukomanan tadi mengandung polisakarida yang bisa membantu usus bekerja lebih baik Pergerakan usus jadi semakin lancar ke pembuangan VSS Dan misi rataki aman untuk para diabetes Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar tanaman porang dan misi rataki Mengapa saya mengangkat topik ini Karena porang ini sempat viral di daerah tempat tinggal saya Yaitu ada di kota Madiun dan Puan Rogo Hampir banyak sekali orang yang berinvestasi untuk menanam porang ini Namun karena targetnya masih untuk pasar Asia Tenggara tadi Jepang, China dan lain-lainnya Sehingga mereka bergantung terhadap tengkula eksportir tadi Dan karena semakin banyak yang menanam Tentu saja efeknya harganya akan dibanting sampai murah banget Dan saat ini Sedang diusahakan supaya Bisa diekspor produk jadinya tadi Sehingga Banyak pabrik yang dibangun di sekitar kota Madiun dan Puan Rogo itu Pabrik olahan porang menjadi misi rataki Jadi untuk orang yang ingin diet itu Tetap butuh asupan nutrisi supaya tidak mengganggu Metabolisme tubuhnya Alternatifnya yang mengonsumsi misi rataki ini Dari tanaman porang Itu saja yang ingin saya sampaikan Apabila ada yang ingin didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!